Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita belajar dari Kitab Ibrani, pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapak, Surgawi, Sumber Hikmat, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Ya Bapak, Engkau Allah yang sungguh baik menjaga memelihara kami, menganugerahkan kehidupan bagi kami sampai detik ini. Berkatilah setiap orang yang menonton video ini. Berkati kami semua Ya Bapak. Biarlah Rok Kudus menuntun kami semua dengan kuasamu, sehingga kami mengerti firmanmu dan dapat melaksanakannya. Kami menyambut pewartan firman saat ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani, pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-25, demikian bunyinya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan kelukesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus, aku menesihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya, dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menesihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara-saudara, telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampai kenal salam kepada semua pemimpin kamu, dan semua orang kudus, terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekali. Semangat yang dikasih Tuhan, tema kotbah kali ini, nasihat dan doa melakukan kehendak Tuhan. Dari tema ini tersirat pesan, betapa pentingnya nasihat itu, betapa pentingnya doa itu. Kita tahu, nasihat adalah ajaran atau pelajaran yang baik. Jadi memang penting, nasihat merupakan ajakan untuk melakukan kebaikan dan mencegah geberukan. Ini sesungguhnya esensi dari nasihat. Jadi sesuatu dapat dikatakan nasihat, kalau itu berisi ajakan untuk melakukan kebaikan. Kalau tidak berisi ajakan untuk melakukan kebaikan, itu bukan nasihat sebenarnya. Bisa saja itu dikatakan provokasi, bisa saja itu dikatakan fitnah, dan lain sebagainya. Nasihat itu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah geberukan. Sedangkan doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Itu doa. Jadi setiap tindakan kita, setiap tutur kata kita, yang mana kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu dapat dikatakan doa. Jadi tidak selalu doa itu bicara. Di saat kita merenung, lalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam hati kita, kita sedang berdoa. Nah, dalam teks kitab Ibrani pasal 13, ayat 17 sampai ayat yang ke-25, kita membaca adanya nasihat dan ajakan berdoa. Saya mencatat ada tiga nasihat di sini. Yang pertama, perhatikan ayat 17. Nasihat mentaati dan tunduk kepada pemimpin-pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini menjadi jelas jika kita membaca ayat 7 sebelum bacaan kita tadi. Di sini disebutkan pemimpin yang dimaksud adalah mereka yang menyampaikan firman Tuhan. Kepada merekalah kita harus taat dan tunduk. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang adalah, apa yang dimaksud dengan taat dan apa yang dimaksud dengan tunduk? Mentaati itu artinya memiliki loyalitas kepada pemimpin. Apa yang diperintahkan oleh pemimpin, sedapat mungkin kita melakukannya. Itu namanya taat. Sama seperti seorang anak ketika diperintah oleh orang tua, dia melaksanakan perintah itu. Itu namanya ketaatan. Sedangkan tunduk, tunduk di sini yang dimaksud adalah menaruh hormat. Menaruh hormat kepada seseorang. Jadi kalau kita diminta tunduk kepada pemimpin, itu artinya kita harus menaruh hormat kepada mereka. Jadi apa yang diperintahkan oleh pemimpin, sedapat mungkin kita harus melakukannya. Pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang memberitahkan firman Tuhan. Tunduk kepada pemimpin, itu artinya menaruh hormat kepada pemimpin. Seperti seorang anak yang menaruh hormat kepada orang tuanya. Mengapa jemaat diminta untuk menaruh hormat kepada pemimpin? Dalam ayat 17 kita membaca alasannya. Karena mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Mereka berjaga-jaga atas keselamatanmu. Mereka punya tanggung jawab moral. Agar kita benar-benar hidup dalam keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nasihat yang kedua, perhatikan ayat 18. Di sini, jemaat diminta berdoalah terus untuk kami. Kami yang dimaksud di sini adalah penulis kitab ini. Dan teman-temannya yang adalah pelayan Tuhan. Yang adalah pemerintah Injil. Jemaat harus mendoakan para pelayan Tuhan. Jemaat harus mendoakan para pemerintah Injil. Ini penting saudara sekalian. Dimanapun Anda berada saat ini, Luangkanlah waktu untuk mendoakan para pelayan Tuhan. Luangkanlah waktu untuk mendoakan setiap orang yang siang malam memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang-orang yang mereka jumpai. Nasihat yang ketiga, perhatikan ayat 22. Pentingnya menyambut nasihat dari para pelayan Tuhan dengan rela hati. Dengan ikhlas. Tanpa berbanta. Tanpa bersungut-sungut. Masih ingat kisah bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Yang masuk kekenaan cuma dua. Joshua dan Kalib. Cuma itu yang masuk ke tanah kenaan. Selebihnya mati semua di padang pasir. Mati semua di padang gurun. Mengapa mereka mati? Karena sepanjang perjalanan mereka tidak menaruh hormat kepada pemimpin. Dan mereka tidak dengan rela hati menerima apa yang diperintahkan oleh pemimpin mereka, Musa. Kita membaca dalam kitab suci. Umat ini banyak kali bersungut-sungut. Banyak kali berbanta-banta. Bahkan mereka berani memberontak melawan pemimpin mereka, Musa. Karena kelakuan mereka ini yang tidak rela hati menerima perintah dari pemimpin mereka, Musa. Tuhan menghukum mereka. Dan mereka tidak diisinkan memasuki tanah kenaan. Apakah Anda adalah seorang warga jemaat yang sedang digembalakan oleh seorang hamba Tuhan? Samkanlah ini. Berilah penghormatan kepada pemimpinmu. Taatilah pemimpinmu yang bekerja siang malam menggembalakanmu berjalan di jalan Tuhan. Belajarlah dari sejarah bangsa Israel. Banyak yang tidak memasuki tanah kenaan. Memasuki tanah yang dijanjikan itu. Karena mereka tidak dengan rela hati melaksanakan apa yang dikatakan oleh pemimpin mereka. Selanjutnya, selain nasihat yang tadi. Hal kedua yang juga tak kalah pentingnya, doa. Di mana kita menemukan rumusan doa di sini. Perhatikan ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Di sini disebut Allah damai sejahtera. Pertanyaan kita, mengapa Allah disebut Allah damai sejahtera? Karena Allah lah yang berinisiatif mendamaikan manusia dengan dirinya. Firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Firman menjadi manusia itu berarti Firman menjadi darah dan daging. Dia benar-benar menjalani kehidupan sebagai manusia. Itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Begitulah cara Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Yesus Kristus menjadi korban penghapus dosa. Dia rela mati demi keselamatan kita. Segala kutuk dosa ditimpakan kepada Yesus. Sehingga kita bebas dari penghukuman dosa. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus inilah yang mendamaikan kita dengan Allah. Sehingga di sini Yesus Kristus disebut gembala agung segala domba dan Tuhan. Dalam doanya, penulis kitab Ibrani bermohon dua hal. Yang pertama, agar Tuhan Yesus memperlengkapi kita, melakukan kehendaknya. Kedua, agar Tuhan Yesus mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Dalam ayat yang ke-23, disebut Timotius datang lebih dahulu ke jemaat, kemudian penulis kitab ini datang menyusul. Sebelum dia datang, sebagaimana lasirnya surat dikala itu, penulis menyampaikan salam kepada para pemimpin jemaat dan kepada semua orang kudus. Orang kudus yang dimaksud di sini adalah jemaat. Penulis juga menitip salam dari saudara-saudara di Italia. Nah, mengapa penulis kitab Ibrani memberikan nasihat, ketaatan kepada pemimpin dan sikap tunduk kepada pemimpin? Dan mengapa isi doa dari penulis kitab Ibrani ini seperti ini? Sedara, kitab Ibrani ditulis tahun 69 Masehi, kala itu jemaat sedang mengalami penganiayaan dari pemerintah Romawi. Karena pemerintah Romawi memandang kekristianan itu adalah aliran sesat. Salah satu isu yang sengaja disebarkan kala itu, orang Kristen adalah kanibal, pemakan darah dan daging manusia. Nah, itu terjadi dalam perjamuan kudus katanya. Ini adalah fitnah yang sengaja dihembuskan agar kebencian terhadap kekristianan itu semakin menjadi-jadi. Dan karena adanya tekanan yang hebat ini, karena adanya penganiayaan yang hebat ini, yang datangnya dari Kaisar, yang datangnya dari pemerintah Romawi kala itu, banyak orang Kristen yang menjadi kecewa. Dan dalam situasi dan kondisi yang seperti inilah, penulis kitab Ibrani hadir, memberikan kekuatan iman kepada jemaat, agar mereka tetap teguh, memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan jemaat diminta untuk belajar, mentaati pemimpin, mentaati mereka yang memberitakan firman Tuhan, mentaati hamba-hamba Tuhan yang telah dipercayakan untuk menggembalakan mereka. Agar mereka punya kekuatan yang mahadasyat dalam menghadapi setiap tekanan dan penganiayaan yang datangnya dari pemerintah Romawi kala itu. Muarah dari nasihat dan doa itu adalah untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Perhatikan ayat 21, di sini jelas dua peran Yesus. Memperlengkapi jemaat untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi intinya, Yesus Kristus menolong kita untuk dapat melakukan yang berkenan baginya. Jadi, jika kita dapat melakukan kebaikan, samkan dan ingat hal ini, itu semua karena Kristus memperlengkapi kita melalui rohnya yang kudus, sehingga kita dapat melakukan kebaikan, sehingga kita dapat mengerjakan keselamatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kebaikan-kebaikan yang kita buat, itu sesungguhnya adalah bagian dari karya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan keselamatan ini, kita diingatkan agar menjalani kehidupan, mengucap syukur kepada Tuhan, dan menjalani kehidupan ini dalam kerendahan hati. Sebab ternyata, kebaikan-kebaikan yang berhasil kita buat, yang dapat kita lakukan, itu semua adalah bagian karya Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang mari kita lihat implikasi firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, taatilah pemimpin yang menyampaikan firman Allah. Pemimpin adalah orang yang menunjuk arah. Kemana kita melangkah? Petunjuk itu ada pada pemimpin. Pemimpin yang menyampaikan firman Allah harus kita taati, harus kita hormati. Rasanya sudah cukup kisah pembangkangan umat Israel di Padanggurun bagi Musa, yang berakibat fatal. Mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Perjalanan kita sesungguhnya adalah perjalanan menuju kanaan yang baru, menuju syurga, menuju rumah Bapak yang dijanjikan itu. Kita sedang melangkah menuju ke sana. Dan Tuhan meminta kepada kita, taatilah pemimpin, yaitu orang-orang yang punya tanggung jawab memberitakan firman Tuhan, yang punya tanggung jawab menggembalakanmu secara rohani. Di era demokrasi sekarang ini, sikap taat dan tunduk kepada pemimpin yang memberitakan firman Tuhan, yang menggembalakan kita, acapkali nyaris hilang di dalam kehidupan bergereja. Persidangan gereja, kadangkala menjadi ajang adu mulut. Media sosial, menjadi media membicarakan para pendeta, yang adalah pemimpin, yang memberitakan firman Tuhan. Ini menjadi otokritik bagi kita, sebagai pendeta, maupun sebagai warga jemaat. Ini menjadi bahan perlindungan bagi kita, sikap taat dan tunduk kepada pemimpin yang menyampaikan firman Tuhan, masihkah ada pada kita? Dan antar pemimpin yang menggembalakan umat, masihkah ada sikap saling mendoakan dan saling menopang satu sama lain? Saya terkesan dengan kebesaran kerajaan Mongolia di masa lampau. Salah satu kunci rahasia mengapa bangsa Mongolia pada waktu itu menjadi kerajaan yang besar adalah filosofi mereka. Apa yang dikatakan oleh pemimpin, jangan dibantah, ikuti saja. Ini adalah mentalitas orang Mongolia, sehingga kerajaan ini menjadi kerajaan yang besar. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah mentalitas ini ada pada kita? Sikap tunduk, sikap taat kepada orang yang mengembalakan kita, kepada orang yang memberitakan firman kepada kita. Yang kedua, berdoalah bagi pelayan Tuhan. Pemahaman warga jemaat selama ini, pelayan Tuhan yang harus mendoakan mereka. Tetapi di sini kita mendapatkan nasihat, jemaat juga punya tanggung jawab untuk mendoakan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, setiap pemerintah Injil. Mengapa? Karena pekerjaan mereka itu bukan pekerjaan yang ringan. Mereka berhadapan dengan manusia dengan pelbagai karakternya. Pada saman kitab Ibrani ini ditulis, mereka berhadapan dengan pemerintah yang tidak bersimpati dengan kekristianan. Pemerintah yang membenci kekristianan. Pemerintah yang ada tidak baik, mereka menangkap dan menganiaya, bahkan tidak segan-segan membunuh orang Kristen. Dan hal ini tentu saja menjadi pergemulan para pelayan Tuhan di saman itu. Mereka bergumul bagaimana bertahan hidup sambil memberitakan kebenaran Injil Yesus Kristus kepada jemaat. Saudara, setiap pelayan Tuhan memiliki tantangan dan pergumulannya sendiri. Saya pernah menyaksikan seorang pelayan Tuhan di marahi warga jemaat. Saya pernah membaca antara pelayan Tuhan bersitegang. Dan kita masih bisa menambah daftar ini. Karena itu berdoalah bagi para pelayan Tuhan. Luangkan waktumu. Mulai sekarang berdoalah bagi para pelayan Tuhan. agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab memberitakan Injil Yesus Kristus kepada dunia ini. Dalam kitab Ibrani, alasan yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani agar kita senantiasa berdoa bagi para pelayan Tuhan adalah menjaga hati yang ketiga. Yang ketiga, kerelaan untuk dinasihati. Tidak semua orang suka dinasihati. Ada orang yang tersinggung jika dinasihati dan berbalik marah. Ada juga yang merasa rendah kalau dinasihati. Sementara yang lain, bersyukur, berterima kasih ketika dinasihati. Firman Tuhan saat ini mengajar kita milikilah kerelaan hati ketika kita dinasihati. Ikhlas. Tidak bersungut. Tidak berbantah. Ketika kita dinasihati. Dengan menerima menerima nasihat, kita punya waktu untuk merenung. Kita punya waktu untuk mengkaji nasihat itu. Jika nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan, kita laksanakan. Tetapi jika nasihat itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita dapat membangun komunikasi, berdialog dengan si pemberi nasihat. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi teman dialog yang baik. Dan firman Tuhan dapat dijalankan dengan baik. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah Anda membaca kisah tentang seorang ayah yang memberikan nasihat kepada dua orang anaknya? Nasihatnya sama. Jangan biarkan sinar matahari menyentuh kulitmu ketika engkau pergi bekerja ke kantor. Nah, kedua orang ini melaksanakan nasihat itu dan melaksanakannya dengan penuh semangat. Sepuluh tahun kemudian, masa depan, kedua anak ini berbeda. Yang sulung menjadi orang yang kaya raya, sementara yang bungsu menjadi orang yang sangat miskin. Hal ini mengharankan ibu dari kedua anak ini, lalu ibunya menanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Si bungsu berkata, dia telah melaksanakan pesan dari ayahnya, yang mana jangan biarkan sinar matahari itu menyentuh kulit di saat pergi bekerja ke kantor. Karena itu, setiap hari pulang pergi kantor, dia naik taksi. Sementara si sulung juga melaksanakan nasihat si ayah. Cuma bedanya, si sulung ini bangun subuh mempersiapkan segalanya, lalu dia jalan kaki ke kantor karena matahari belum terbit. Demikian juga ketika dia pulang kantor, dia pulang setelah matahari terbenam. Jadi kulitnya tidak pernah disentuh oleh sinar matahari. Dari sini kita melihat gaya hidup dari si bungsu sangat boros, sementara gaya hidup si sulung sangat hemat. Dua orang melaksanakan nasihat dari si ayah tetapi masa depannya berbeda. Yang satu menjadi lebih baik, yang satu menjadi lebih buruk. Apa simpulan dari cerita ini baik kita? Baik buruknya masa depanmu sangat tergantung sejauh mana engkau memahami sebuah nasihat. Karena itu ketika kita mendengar nasihat, terimalah nasihat itu. Kemudian kita renungkan, kita kaji apa yang terbaik yang harus kita lakukan untuk melaksanakan nasihat itu. Yang keempat, Kristus berkarya dalam diri kita. Saya sangat suka dan terkesan membaca ayat 20 sampai ayat 21 dari kitab Utani pasal 13 ini. Di sini saya merasakan kasih Tuhan bagi kita sungguh luar biasa. Dia mendamaikan kita dengan Allah. Dia menjadi gembala kita. Dia memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Bahkan dia mengerjakan dalam diri kita apa yang berkenan kepadanya. Wow, luar biasa saudara sekalian. Luar biasa. Kita dapat berbuat baik karena Kristus menolong kita. Kita dapat berkata benar dan bertindak benar karena Kristus bekerja dalam diri kita. Gereja hendaknya menghayati dan selalu mengajarkan tentang hal ini. Di tengah pelbagai ajaran selamat karena amal baik, gereja menegaskan ajarannya selamat karena kasih karunia Allah. Kasih karunia Yesus Kristus. Jika kita dapat hidup benar, itu karena Yesus yang mengerjakannya di dalam kita. Kita yang adalah jemaatnya. Kesedaran ini harus ada pada kita semua. Keselamatan kita berasal dari dia, oleh dia, dan hanya untuk dia semata. Terpujilah Kristus yang mempunyai firmannya. Amin. Terima kasih kerana menonton!